Rayanza Malik Ahmad sempat membuat heboh jakat dunia maya setelah fotonya ada di Billboard. Anak kedua dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini sempat dikabarkan akan dibuatkan proyek film. Lalu bagaimana sebenarnya faktanya? Billboard itu menampilkan balita tersebut dengan tulisan Kaming Sun, petualangan si cipung jelajahi fantasimu. Banyak dari kalangan artis yang turut memberikan komentar dengan adanya Billboard yang menampilkan wajah bocah yang juga biasa dipanggil cipung ini. Di antaranya ada Zazkia Sungkar, Marcel Widianto, hingga Arief Muhammad. Tak hanya rekan artis nenek Rayanza yakni Rita Amelia juga turut berkomentar soal hebohnya Billboard cucunya itu. Uniknya lagi, ternyata baju yang dikenakan cipung ini merupakan buatan sang kakak yakni Rafathar. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram at RafiNagita1717 beberapa bulan yang lalu. Setelah ramai, akhirnya orang tua Rayanza, Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina memberikan penjelasannya. Mereka menjelaskan bahwa foto itu berkaitan dengan Rayanza alias cipung yang menjadi model iklan, bukanlah untuk sebuah proyek film. Keduanya pun juga membenarkan bahwa kostum yang digunakan putra keduanya ini untuk syuting merupakan hasil gambar dari putra sulungnya yakni Rafathar. Rafi dan Nagita pun juga menyampaikan rasa bangga kepada kedua putranya itu. Seperti terlihat dalam iklan tersebut, Rayanza dinilai sangat mengemaskan. Tidak ketinggalan gambar hamster pemberian Rafathar juga turut menghiasi iklan. Sesuai dengan tagline-nya, jelajahi fantisimu, Alois menciptakan ruang untuk memberikan kebebasan kepada setiap anak dalam mewujudkan pola pikir kreatif dan imajinatif. Maka dari itu, pengembangan keterampilan ini dinilai sangat memerlukan dukungan sekitar dan berkaitan erat dengan daya cipta yang dimiliki setiap anak. Billboard itu pun berarti menjadi debut Ryan Zamalik Ahmad sebagai bintang iklan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!